Jelang putusan uji material Undang-Undang Cipta Kerja lebih dari 5.000 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Penumpahan jalan dilakukan untuk menyekat masa yang hendak berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya. Aksi ini digelar terkait putusan uji material Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diumumkan Mahkamah Konstitusi pada siang nanti. Kita telah menyiapkan berbagai konsep pengamanan mulai dari zona A sampai dengan zona F untuk meng-cover berbagai aktivitas masyarakat di Ibu Kota. Kita terjunkan sebanyak 5.428 personel yang sudah tersebar di berbagai titik dengan konsep kegiatan pengamanan yakni mengamankan seluruh aktivitas kegiatan kemudian pelayanan sekaligus pengawalan jalannya penyampaian pendapat di muka umum. Informasi terkini kita tanyakan langsung kepada Jurnalis Kompasivi, Abel Insani yang saat ini berada di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Abel hingga saat ini bagaimana proses sidang putusan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi? Ya memang hari ini agendanya dari Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja di mana nanti akan ada 5 perkara yang dibacakan oleh hakim. Yang pertama adalah perkara nomor 40 garis miring PUU, strip XXI, garis miring 2023 lalu nomor 41, 46, 50, 54, garis miring PUU, strip XXI, garis miring 2023 di mana 5 perkara ini sudah dilakukan uji materi luar beberapa kelompok. Tapi memang untuk sidang sendiri nanti rencananya baru akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lantai 2 di mana untuk menyambut putusan ini yang nanti akan dibacakan oleh hakim memang ada demonstrasi yang akan dilakukan oleh beberapa pihak atau kelompok di mana kelompok-kelompok ini juga yang sudah melakukan uji materi begitu ya ada dari beberapa gabungan serikat buruh yang nanti akan melakukan demonstrasi dan hari ini, maksud saya saat ini pun ini demonstrasi sudah dimulai terdengar sudah ada beberapa orasi yang tadi sudah di berikan oleh beberapa pihak dan beberapa kelompok dari kelompok-kelompok gabungan serikat buruh dan karena adanya aksi demonstrasi ini tentu saja akan menghambat beberapa kegiatan di sekitar jalan Medan Merdeka Barat dan sehingga dari Polda Metro Jaya ini melakukan rekayasa lalu lintas di mana untuk saat ini jalan Medan Merdeka Barat ini ditutup hingga nanti proses dari putusan ataupun juga proses dari demonstrasi masa ini selesai nah untuk saat ini demonstrasi juga masih berlangsung tapi nanti putusan baru akan dibacakan setelah sidang selesai yang baru akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan juga dari Polda Metro Jaya sudah menghimbau kepada para masyarakat yang memang akan melakukan atau menggunakan kawasan atau menggunakan jalan Medan Merdeka Barat ini menghindari terlebih dahulu hingga nanti prosesnya selesai Jeno Kabel hingga saat ini ada masa buru yang juga berdemonstrasi jelang putusan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi lalu hingga saat ini seperti apa situasi aksi unjuk rasa dari para masa buru ini? ya aksi unjuk rasa memang masih berlangsung dan berkonsentrasi ini di sekitar patung guda dan memang untuk saat ini situasinya kondusif ya berjalan dengan tertib dan juga aman meskipun beberapa personil ini sudah dikerahkan oleh tim atau personil gabungan ini sudah dikerahkan oleh tim dari polisi baik dari TNI ataupun juga dari polisi sendiri yang langsung mengamalkan kegiatan pada hari ini ada pun kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi pada hari ini ataupun penyambutan nanti apapun keputusannya yang dibacakan oleh hakim tentu saja ini nanti akan menimbulkan reaksi reaksi inilah yang nanti dimaksudkan untuk mengantisipasi sehingga dari polisi memberikan atau mengantisipasi dengan menerjunkan tim atau personil gabungan pada saat proses demonstrasi ini berlangsung saat ini masih berlangsung Juno beberapa orasi juga masih terdengar mereka meminta agar gugatan ini dicabut dan juga bagaimana nanti keputusannya kita juga akan lihat karena memang dari sidang ini baru akan dimulai pada pukul 13 tapi saat ini kondisi masih aman dan juga masih tertib untuk beberapa hal yang diinginkan dari para buruh ini bisa disampaikan dengan tertib dan juga nyaman baik terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalis Kompasivi Abel Insani dari Gedung Mahkamah Konstitusi